Terima kasih. Untuk kita bersama-sama mempelajari ajaran nabi yang merupakan iman daripada Tuhan Yang Bapak Puasa. Sehingga kita nanti dapat melatahi hidup lebih baik daripada hari-hari yang dulu. Kita semua tanggal 20 Juni ini masih disuruh sadar oleh Tuhan Yang Bapak Puasa. Supaya kita mendapatkan kesehatan dan keselamatan di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, saat ini di Kota Sulu khususnya dan Jawa Ternak pada umumnya merubah lagi. Kita diminta hidup sabar di dalam penghidupan kita sendiri. Dan memang pada pagi hari ini, tema daripada Kota saya adalah supaya kita dapat hidup sabar. Di dalam hidup banyak sekali pintar, banyak sekali kuda. Maka di dalam huku yang saya ambil yaitu Chicken Shop for the Soul, judulnya Tak Ada Yang Tak Mungkin. Itu menggabarkan seseorang yang dirundung dengan kesulitan-kesulitan yang menurut saya pribadi. Sangat penderita, sangat kasihan di dalam menghadapi penghidupan. Dan penghidupan ini, murid-murid oleh dia, diceritakan pada dokter pribadinya yang merawat dia waktu sakit. Jadi, ini merupakan suatu kisah nyata yang ditulis oleh dokter Sherry Billiard-Gurban pada pasiennya yang bernama Barbara Brown. Cerita dari Barbara Brown ini menginspirasi saya untuk bagaimana kita menghadapi daripada kisah ini supaya kita bertindak sabar. Saya senang sekali membaca buku-buku, baik dari buku Kaujur, dari buku Kristen, buku Islam, dan buku-buku yang membuat inspirasi, inspirasi, atau motivator-motivator lainnya. Maka, di dalam bukunya, Mujibzat Sabar, karangan Pawal Ali, Ali Turfi, itu menceritakan asal mulanya kata sabar dan kata ibu sabar. Maka, di sana saya sudah menulis, sabar itu berasal dari kata Arab, kata Arab, yaitu Al-Sah. Jadi, al-Sah. Jadi, al-Sah, A-A-B-N, itu esennya, al-Sah. Dan, itu merupakan salah satu sifat daripada Tuhan. Selain Tuhan itu bahagian cipta dan maha puasa, tetapi Tuhan itu adalah maha puasa, itu adalah al-Sah. Al-Sah menjadi al-Sah-Bun dalam perkembangannya, dan menjadi merupakan sifat Tuhan yang tetap memberi rahmatnya. Rezekinya, kasihnya, kepada umat manusia, dan segala ciptaannya yang ada di dunia. Baik itu manusia yang baik, atau manusia yang menurut kita terselah atau dosa. Baik itu dosa yang telah disadari, maupun dosa yang masih belum disadari, atau masih dikontor. Misalnya, seorang pencuri, seorang penjudi, seorang perangkok, seorang pelancur, dan sebagainya. Yang kalau orang menatakan tidak berharga kejaran yang halal dan kekecangnya, tetapi oleh Tuhan masih diberi rezeki. Itu adalah sifat, salah satu sifat dari Tuhan yang disebut Al-Sah. Al-Sah. Jadi, mereka juga selalu menginginkan rezeki untuk hidup dan menghidupi keluarganya. Dan Tuhan sudah memberi rezeki pada mereka. Sehingga mereka dapat melaksudkan hidup dan melakai keluarganya, atau memberi rezeki pada mereka. Itu dari segi Islam. Dan seorang bernama Yusuf Tanto, penulis buku The Dance of James, memberi definisi sahbar menurut filsafat Tionghoa. Yaitu sahbar menurut filsafat Tionghoa. Itu adalah R, itu saya tulis. Yaitu gambar pisau atau golok. Di bawah gambarnya itu hati, sin. Pau dan sin. Yaitu suatu keadaan, di mana seseorang masih teguh, atau masih tegar, atau tidak tetap usik. Meskipun pisau atau golok sudah berada di depan ganda, atau diiriskan di dada. Dan orang sebut tetap pada penderiannya, dan tidak tetap usik. Jadi, orang yang sahbar itu pasti hatinya sesakit. Seperti hati yang ditusuk-gulok atau pisau. Tidak ada orang yang sahbar itu sebetulnya tidak sakit hati. Pasti sakit hati. Karena menurut diperlakukan yang tidak semestinya. Dalam ajaran Nabi, kita sesu, ini ajaran Nabi. Sesuai dengan petunjuk dari Aksu, waktu saya dulu masih tanya-tanya Aksu. Kata-kata renu, renu itu, di dalam kitab sesu, itu hampir tidak saja. Ini, keistimawanya kitab ini. Begitu juga, Raksu bilang, kata-kata er. Terima kasih kepada Tuhan. Sikit se-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Kita harus melihir tidak ada. Hanya di dalam kitab mencet, ada ada tiga ayat yang ada temunya huruf-tunya. Ini kalau kita mau membaca buku aslinya. Tapi dalam terjemahan, ini mati sebutkan, harus sabar. Ada sakit-sabar dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa aslinya, tidak ada. Yang ada adalah kelapa hati atau kuat. Kuat. Yaitu, kalau kita meneliti Lunggi, Jiri 17, ayat 36, halaman 301. Saya baca-baca supaya kita semua tahu. Sebab kita ini semua belajar. Saya belajar, saudara-saudara juga belajar tentang aset dan agama. Yaitu halaman 301. Cukdian bertanya kepada Nabi Komju tentang cinta kasih. Nabi Komju menjawab, Kalau orang dimanapun dapat melaksanakan lima kegungan itu, Ialah dapat dinamai Gerberi Cinta Kasih. Lalu Cukdian bertanya, Mohon bertanya lebih lanjut. Dijak oleh Nabi. Yaitu, kalau orang dapat berlaku gormat. Gormat itu adalah KU. Poinnya. Lapan hati atau kuat. Dapat dipercaya atau SIN. Sekatar. Itu ada MIN. Dan belurah hati. WI. Nistayang tidak terlena. Yang lapan hati, Nistayang dapat simpati umum. Yang dapat dipercaya, Nistayang dapat kepercayaan. Yang, sekatar Nistayang berhasil dalam pekerjaannya. Dan yang bermulah hati, Nistayang dikurut perintah. Nistayang berhasil dalam kepercayaan. Ini adalah kata-kata lapang hati atau sabda. Juga ada lagi dalam lunggi jilid 20, ayat yang pertama, pasal yang tersebut. Yaitu halaman 336-336. Yang lapan hati, Nistayang mendapat simpati umum. Yang dapat dipercaya, Nistayang mendapat kepercayaan orang. Yang cekatan, Nistayang berhasil pekerjaannya. Dan yang adil, Nistayang mendapat sabda yang berkembirakan. Jadi, Yang ada dalam ruangnya. Maka, sesuai dengan Renungan hari ini, Yang saya baca-baca tadi adalah Seorang kunjuk berhati longgang dan lapang. Seorang rendah kubi, Berhati sempit dan berklin-klin. Dalam mohinya, Ceyek cincel dan tanpa. Syaoren jang cincel. Ini adalah Dari ajaran api. Ini semua Sulit kita Ceritakan. Tetapi, Kalau kita mau Mendengarkan suatu cerita, Maka kita bisa tahu Dari ajaran api itu yang merahakan berhati lapang. Berhati lapang, Atau berhati longgang, Itu adalah dari bahasa Jawa-nya Lepungu. Atau, Rilo nari no king mandu. Itu dari bahasa Sabar. Artinya sabar. Betul ya, Poyetok. Jadi, Hakikat sabar Adalah ketika kita Mampu mengendalikan diri. Atau, Mampu mengendalikan Nafsu marah, Takut, Dan kuatir. Untuk mengatasi Cobaan Dan nafsu Busa. Berbesar lagi itu, Kita punya Empat tangan Yang kita Susila Didengar, 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 Didengar dilakukan Coba-dengar Nafsu Busa. Sehingga tetap Dapat selaras Dengan tenang. Tapi ajaran Kita harus Buat tenang Coba. Menjalankan Dalam menjalankan Ajaran Agama kita. Ajaran atau Firman Tuhan. Yaitu sesuai dengan Sing kita Atau Wafat sejati kita Yaitu yang disebut dengan Drenki Dils Sing Ini adalah Kita Harus dapat Mengetahui Perbumannya Sabar itu Supaya Tidak Kekanan Tidak Begiru. Kita tetap Jalan Dulu. Tetap Teguh Dan yakin Akan kuasa Tuhan Dan Kemurahasian Tuhan Tetap Tabah Teguh Dan Tawakal Dan Tidak Mengeluh Atas Setiap Peristiwa Atau Musibah Yang Menimpa Di Dihunya Atau Seperti Kadang Sekarang Ini Pandemi Sudah Terba Kita Kita Perlu Bergeluh Usah Karena Nabi Juga Mengajarkan Pada Kita Untuk Tidak Bergerukusan Yaitu Dalam Lundi 14 Nabi 35 Nabi Bersabda Aku Tidak Menggerutu Kepada Tuhan Yang Maha Esa Tidak 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 Menyesal Manusia Aku Hanya Berajar Dari Kempat Bunda Terus Lanjut Menuju Tinggi Tuhan Yang Maha Esa Yang Beri Kiri Jadi Semuanya Itu Nabi Membicutuh Perguman Untuk Hidup Kita Di Dalam Menatap Kehidupan Untuk Bisa Sabar Maka Dari Kurian Di Atas Saya Mengambil Kesimpulan Sedikitnya Delapan Poin Yang Bisa Saya Kulahkan Satu Pesan Pertama Dunia Menurut Dengan Cobaan Dan Kesulitan Kita Atau Setiap Orang Diuji Dan Dituntut Untuk Selalu Tagah Dan Sabar Dalam Menjaga Keimanan Kita Keyakinan Dan Percaya Akan Kemurah Hasian Dari Tuhan Yang Manus Sebab Segala Cobaan Itu Ada Hikmah Jadi Kalau Kita Bisa Mengatasi Cobaan Kita Bisa Istilahnya Sekolah Naik Kelas Bisa Naik Kelas Dan Nanti Cobaan Yang Selanjutnya Masih Akan Diuji Bagi Tuhan Lebih Berat Kita Harus Bisa Mengatasi Ini Sesuai Dengan Hari Cerita Yang Saya Baca Sabar Mesti Dimulai Dengan Ketepuhan Iman Pengendalian Diri Atau Pengendalian Napsu Dalam Mengatasi Segala Cobaan Atau Perubahan Hasrat Duniawi Dan Tetap Tabah Pada Saat-saat Yang Sulit Dan Diri Tuhan Sedang Menuji Kita Dan Kita Harus Dapat Melewati Ujian Ini Dengan Penuh Keikhlasan Jadi Kalau Kita Sekarang Diri Diri Dalam Segala Coba Jangan Bertul Usaha Setiap Orang Pasti Mengalami Saya Sudah 76 Tahun Usia Saya Sekarang Dan Saya Mulai Kecil Sudah Selalu Dapat Ujian Dan Saya Bersyukur Bisa Mengatasi Segala Ujian Ini Sekarang Masih Dapat Tegar Mengatasi Problem Untuk Bagi Bunya Sabar Adalah Kompas Mengarahkan Kita Pada Jalan Yang Lurus Jadi Tuhan Membih Kita Ajaran Pada Kita Untuk Jalan Lurus Cenggelu Yang Tepat Tanpa Sabar Kita Bagaikan Akal Atau Perahu Perahu Yang Persesat Di Tengah Samudera Kehiraan Marah Dalam Mengatasi Samudera Kehidupan Sehingga Tepuk Kehidupan Tidak 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 Disebut Bercitra Negatif Jadi Dalam Kehidupan Tidak 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 Pasar Diam Saja Bukan Sabar Di dalam Kehidupan Adalah Kemakuan Untuk Mengandalkan Diri Untuk Menghasilkan Kekuatan Positif Jadi Dalam Diam Dalam Perlungan Dalam Membina Diri Kita Mengumpulkan Segi-segi Positif Menaga Menaga Positif Energi Positif Untuk Mengatasi Hal-hal Yang Dekati Jadi Seperti Contohnya Nabi Tanyain oleh Raja Bagaimana Kalau kurang Saat itu Dibungu Saja Supaya Beli Yang Nyaman Nabi Mengatakan Kamu Memerit Sebuah Raja Memerit Tah Itu Adalah Untuk Dengan Kasih Jangan Membunuh Ini Salah Satu Contoh Hal-hal Yang Positif Yang Kita Mungkin Nabi Ini Harus Kita Sabar Kenan Ada Kesabaran Kebulatan Tikat Dan Kebanyian Merupakan Potensi Yang Dapat Mengalahkan Segala Jumlah Kekuatan Sejati Akan Menyambul Keluar Karena Kedalaman Iman Dan Kebenaran Dari Diri Kita Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Dapat Mendekatkan Sesuatu Pada Kesuksesan Dalam Berusaha Kalau Tidak Ada Sabda Dalam Mengaget Berbagai Persualan Jadi Jadi Kalau Ada Cukraan Cukraan Misalkan Gegabat Lalu Membantah Atau Kalau Membantah Serangan Serangan Cukraan Atau Kritikan Kritikan Dari Orang Jangan Langsung Membantah Membantah Atau Membantah Yang Tidak Ada Tidak Ada Kekuatan Atau Tidak Ada Alasan Yang Kuat Sehingga Begitu Kita Membantah Kita Mempunyai Dasar-dasar Yang Kuat Untuk Membantah Segala Titik Yang Kita Yang Ketujuh Dalam Kadang Miskin Seseorang Harus Bersabar Untuk Menumbuhkan Sikap Positif Pada Buhan Yang Lampas Harus Percaya Bahwa Kerojaan 70 Pasti Beruntar Sekarang Saat Yang Berada Di Bawah Suatu Saat Pasti Akan Berada Di Atas Dan Harus Tekun Terus Rusah Keras Dan Tagaan Kaya Sesu Orang Yang Berada Cukup Juga Harus Bersabar Di Dalam Kelimpaan Kejeginya Sebab Kejegi Tuhan Hati Dipanggai Tuhan Yang Makhkuasa Dan Jangan Sampai Menghapur Kejegi Tuhan Sehingga Memimbulkan Kecengguran Sosial Sehingga Sehingga Nanti Nanti Akan Berbalik Di Dalam Perkauan Atau Dalam Kehidupan Sosial Yang Bermasuk Jadi Di Dalam Kaya Dan Miskin Dan Miskin Juga Orang Harus Bisa Menggunakan Sakdar Untuk Mengatasi Segala Permasalahan Yang Kedelapan Adalah Kalau Kita Semua Membaca Ramalan Atau Rusuk Atau Dursuk Pasti Ada Kata-kata Yang Mengerik Yaitu Yang Orang Harus Bersambang Misalnya Waktu Ini Saya Sudah Bintanya Sudah Baik Tapi Mesti Ada Cantanya Orang Bintanya Baik Hati 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 Dalam Berspekulasi Atau Harus Harus Bersabar Dalam Bertinggal Itu Ada Kata-kata Yang Mengerik Jadi Kalau Kita Dalam Bintang Yang Baik Dalam Ketaka Ramalan Atau Diramah Atau Mungkin Kita Sedang Dalam Keadaan Yang Cukup Kejeki Kita Pasti Ada Yang Kata-kata Yang Mengerim Kita Mengingatkan Kita Untuk Bersama Semuanya Sebab Kata-kata Kata-kata Harus Harus Menjaga Menjaga Hatinya Mengendalikan Disi Maka Segala Buntuk Kita Kita Akan Buntuk Yang Baik Banyak Teman Bersukai Teman Sehingga Nanti kita Dengan Teman Yang Baik Relasi Yang Baik Kita Akan Dapat Kejeki Yang Terlupa Ini Adalah Gagalan Dari Kota Saya Dan Saya Seperti Yang Saya Baca Cerita Orang Yang Dirunduh Dengan Kesulitan Semuanya Tapi Dia Masih Akan Dia Masih Arakal Percaya Pada Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Dia Ikat Penang Berbuat Jelek Ini Adalah Seperti Yang Tadi Saya Katakan Dokter Dokter Burgan Yang Menulis Timanya Dari Seorang Bernama Barbara Bloch Barbara Bloch Adalah Anak Ketujuh Dari Delapan Besok Dia Terlahir Dari Seorang Ibu Yang Tercampul Alkohol Jadi Suka Mabuk Tiap Hari Mabuk Papahnya Ada Hampir Tidak Pernah Bekerja Dan Kerjaannya Hanya Menganiyayan Anak Istrinya Karena Dia Pengaburan Setiap Anak Istrinya Berbesaran Atau Tidak Sesuai Dengan Penginginannya Dia Gerbuki Istri Tidak Anak Itu Masa Kejir Pemang Taga Yang Saya Katakan Tidak Bahagia Tetapi Dia Tidak Kelarikan Dizi Dari Tidak Tidak Kalau Dia Sudah Kurang Pikirannya Tapi Kemarai Atau Bagaimana Dia Lali Sebelah Rumahnya Ada Gerja Disana Dia Berlindung Pada Ibu Pendekat Dan Alat Semangat Luka Lukanya Di Karena Kekukitan Galer Galer Luka Diubati Orang Orang Gerja Sehingga Dia Ini Sangat Beruntung Di Pada Gerja Upat Gerja Kalau Mungkin Dia Ini Menjadi Seorang Yang Melakukan Dizi Menjadi Gelandangan Atau Melanjut Berdiri Kalau Dibasai Itu Sudah Mulai Karena Tidak Ada Rumah Tidak Dia Tidak Mau Dia Tetap Hidup Di Dalam Rumah Tidak Mencintai Saudara Saudara Karena Kalau Dia Sudah Dibukti Atau Saudara Sudah Sudah Dibukti Semuanya Rukun Melindungi Orang Anaknya Yang Dibukti Jadi Dibukti Satu Semuanya Rukun Jadi Dibukti Semua Sampai Papahnya Cate Gerti Sejujurnya Tiap Hari Aja Saja Yang Dibukti Itu Agar Saya Sediri Tidak Bisa Membayarkan Bagaimana Bisa Dibukti Maka Ketika Dia Lulus SMP Atau Disini Disbut Sekolah Mener Itu SMP Atau SMA Kita Tahu Sebab Orang Amerika Saya Tidak Tahu Setelah Lulus Dari Sekolah Menengah Teman Sekolahnya Bernama Roger Itu Melamar Dia Bahwa Dia Menciptai Ibu Dan Akan Selalu Melindungi Ibu Melamar Dia Langsung Menerima Kita Menolak Kita Pikir Lagi Melarianya Adalah Karin Kami Keluar Selama 12 tahun Berikutnya Bagara Melahirkan 6 Anak Jadi 12 tahun Melahirkan 6 Anak Dan Dia Tidak Melahirkan Di dalam Pahidupannya Harus Pentang Panting Mengantarkan Anaknya Bisbol Yang Satu Yang Satu Senangnya Futba Futba Yang Satu Senangnya Piano Dia Tidak Melahirkan Dia Tidak Melahirkan Dicoba Anak Pada Usia 42 Tahun Dia Melahirkan Suka Gaji Gaji Perempuan Yang Melih Daksin Dodo Keterbelakangan Mental Sudah Enak Masih Dibili Apa itu Nama Anak Yang Kelainan Mental Keterbelakangan Mental Benama Ales Kasih Nama Ales Tapi Dia Juga Menterima Anaknya Dan Tidak Melbeda Beda Dari Barbera Justru Sangat Menyayangi Bayinya Ada Tidak Dapat Menemukan Anak Yang Dibir Menawan Daripada Ales Meluka Dan Senuh Manusia Membuat Dari Hariku Berasa Cerah Ternyata Dia Tidak Frustasi Atau Tidak Bergeru Kesah Tidak Menyak Anak Cacat Tapi Aneh Tuhan Masih Memberi Coba Pada Dia Pada Suatu Hari Suaminya Mengatakan Bawa Dia Dia Akan Berterusan Pada Istrinya Bahwa Dia Itu Adalah Seorang Gay Atau Seorang Yang Mungu Sek Dia Mengatakan Kamu Boleh Menacerai Pada Saya Atau Tetap Kita Pihara Memahalu Kita Berserai Atau Menerai Tapi Dia Minta Waktu Ia Bari Sabtu Atau Lalu Dia Akan Ke Klop Kep Berbukun Berbukun Ini Suatu Perasaan Yang Sangat Melusuk Hati Bagaimana Seorang Istri Kalau Tahu Suaminya Berzina Dengan Orang Lain Aja Sudah Hatinya Meropok Panas Apalagi Dia Minta Tiap Minggu Keluar Doktor Berusak Suatu Penghidupan Yang Saya Asal Kurang Adil Bagi Seseorang Tapi Adanya Jadi Dia Disantar Pada Doktor Yang Apa Yang Saya Perbuat Doktor Berubah Dia Sangat Mencintai Saya Dan Tidak Ingin Berjalan Dan Saya Sangat Mencintai Dia Dan Tidak Ingin Berjalan Tapi Keadanya Begitu Maka Dia Menerima Atakan Dia Bersabar Menerimanya Kandai Lalu Barbaran Mencari Jalan Luar Jalan Luar Dia Dipandai Mencari Maka Dia Membuat Selimut Maka Dia Saya Memilih Berkukus Pada Hal-hal Yang Baik Pada Vulture Yang Banyak Hal Yang Baik Yang Dia Miliki Alih-alih Mempukuk Sakit Hati Atau Rasa Terus Dan Menyalurkan Energinya Dalam Sebuah Lompok Mengrajin Klik I U I L Klik Selimut Dari Kain Perca Jadi Kain Perca Itu Kain Sobean Sobean Kain Sobean Itu Dicari Dicari Selimut Itu Dijual Perlengkar Bisa 1200 Dolar Dan Uangnya Sebagian Disubahkan Kepada Orang Orang Di Afrika Jadi Dia Tidak Terima Uang Kompos Kokosnya Memang Kokosnya Yang Sudah Harus Dia Kita Naik Kompos Yang Dapat Dan Itu Ranggu 1200 Dolar Dan Keuntungannya Itu Adalah Di Kirim Ke Afrika Untuk Meringatkan Beban Orang Afrika Yang Lahan Dan Semuanya Disahukan Oleh Daya Satis Ini Adalah Seki Positif Tapi Tuhan Masih Membicobakan Pertama Masih Bulus Percobanya Masih Banyak Ini Setelah Adi Dia Mendapat Coba Laki Yang Pertama Dia Mendelitakan Ke Lain Yang Memperlukan Pembedan Kemoterapi Dan Radiasi Coba Yang Kedua Masih Adi Dia Diberi Penyakit Diakit Sehingga Kalau Akan Makan Harus Disuti Usul Itu Yang Yang Tiga Pengelitanya Mulai Kabul Jadi Pengelitanya Makin Bertama Sehingga Dia Tidak Bisa Tidak Buat Seliput Tidak Sajari Lalu Bagaimana Dia Masih Punya Jalan Buat Anaknya Masih Jual Dia Memberi Khusus Membuat Kue Memanggap Daging Memasak Sayur Dan Sebagainya Daging Perempuan Perempuan Yang Baru Saja Menikah Sebab Ada Pasangan Baru Yang Menikah Itu Belum Pernah Masih Jadi Disini Sebetulnya Belum Pernah Menyeguh Teh Bikin Teh Belum Beran Lalu Pasang Kapak Meja Itu Meja Makar Yang Belum Bisa Jadi Beri Kursus Caranya Cerang Teh Masak Masak Nasi Lalu Melata Meja Makar Masak Sayur Magam Kabir Dan Sebagainya Ada Pasangan Pasangan Yang Masih Dia Masih Menyaruhkan Energi Yang Ada Terhal Yang Pusik Sayangnya Kesehatan Barbarah Semakin Mungkin Dan Tuhan Masih Membuny Sakit Makin Yaitu Nyeri Tinggal Dan Artetis Di Bututnya Jadi Sati Pinggal Dan Bututnya Menkompos Karena Menkompos Jadi Dia tidak bisa Berdiri Harus Duduk Di Korsi Luga Tetapi Ada Hal-hal Yang positif Yang Dia terima Suaminya Betul-betul Merawat Dia Dengan Suaminya Suaminya Menepati Janjimu Selalu Mengurusi Dia Sehingga Dia Mengambil Alih Pekerjaan Memasak 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 Setelah Dia Menjalankan Cuci Darah Setiap Senin Rabu Dan Jumat Serta Menediakan Kupat-kupat Untuk Dia Jadi Suaminya Tidak Hampir Suluh Sehingga Tidak Tetap Melayang Dia Baik Itu adalah Berkat Dari Tuhan Yang Matu Setelah Lama-lama Suaminya Sudah Mami Tuhan Sehingga Tidak Kuat Lagi Maka Terpaksa Untuk Masak Dan Mencuci Padian Dan Sebagainya Dia Harus Mencari Penggantung Tapi Berhubung Ekonominya Juga Pas-pasan Pembantu Yang Dicari Juga Tidak Bisa Yang Profisioner Atau Yang Sudah Cakap Jadi Asal Mencari Pembantu Dan Pembantu Yang Dicari Yang Mau Pembantu Dia Masak Dan Sebagainya Itu Tidak Bisa Memasak Hanya Saya Bersih Bersih Lalu Oleh Suaminya Akan Dikeruakan Tetapi Dia Mengatakan Kasian Orang Ini Agresi Jopera Dia Punya Dua Anak Kalau Kita Tidak Terima Dia Dimanapun Dia Tidak Akan Laku Bekerja Maka Dengan Masih Di Kosi Muda Dengan Tangan Yang Tidak Bisa Diangkat Karena Lemah Dia Mengajari Pembantunya Itu Membuat Roti Bagaimana Dia Mengayak Teriku Membuat Roti Menggumui Ayam Sehingga Dapat Makan Bisa Malu Buat Makan Yang Yang Bisa Dipakar Dengan Baik Dia Berbuat Sampai Membusar Napas Yang Terakhir Aku Akan Berbuat Baik Kepada Orang Lain Semang Begitu Tekap Jadi Ini Adalah Suatu Cerita Saya Percaya Ini Adalah Cerita Cisah Nyata Karena Sok of the Soul Itu Adalah Cerita Cisah Buku Yang Mengutamakan Yudhu Cisah Cisah Nyata Sok of the Soul Ada 10 Buku Tiap Buku Ada 101 Cerita Ini Saya Tugas Membawa Bukunya Nanti Saya Fotokopi Untuk Hotbah Demi Depan Saya Fotokopi Sebel Saya Fotokopi Burunya Besar Saya Bacana Enak Dan Saya Bisa Orang Orang Kalau Bukunya Saya Orang 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 Saya Imah Imah Jadi Orang Saga Itu Juga Agak Dekat Tersendiri Dari Tuhan Yang Orang Mas Ini Adalah Inti Daripada Cerita Saya Pada Hari Ini Semoga Apa Yang Selesai Katakan Atau Ceritakan Atau Saudara Semua Bermanfaat Bermanfaat Untuk Saya Dan Bermanfaat Untuk Saudara Sya Wey Tahto Tiet Sampai Sampai Tiet